Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe Oke, kali ini gue bakal bahas satu topik yang sebenernya udah beredar kemarin Dan banyak banget yang udah tanya ke gue Gimana tanggapan gue, apa ide bener atau enggak gitu kan Nah, yang topik yang gue maksud ini adalah topik tentang berita yang beredar Mungkin ini beritanya Berita yang beredar ini mengatakan kalau misalnya Captain America, sorry, Chris Evans Sampai menangis tiga kali Dia chock up tiga kali untuk gara-gara nonton satu jam film dari Avengers Endgame Nah, tiga kali nangis berarti kan udah ada kayak clue Nangis berarti ada adegan sedih, oke Kita bisa terima itu adegan sedihnya Terus ada juga yang bikin spekulasi kalau apakah ini tandanya Chris Evans Sorry, Captain America mati Jadi, ya banyak apa tanyaan kayak gitu Dan kali ini gue bakal ngebahas khusus tentang topik ini Dan langsung gue, karena kalau bikin skrip dulu kayaknya agak-agak repot Jadi, gue langsung bahas di sini Oke, nah sekarang gue udah punya beritanya Ini ada banyak beritanya Ada yang bahasa Inggris, cuman gue ambil yang bahasa Indonesia aja Ini dari Women Talk Oke, jadi Mereka bikin Jadi, si Chris Evans ini ada semacam interview sama Sorry, Hollywood Reporter Jadi, dia ada interview sama Hollywood Reporter Dan Chris Evans katanya udah nonton filmnya ini Tapi satu jam pertama aja Dimana film ini kita tau kan kalau dia akan ada tiga jam Jadi, dia nonton satu jam pertanya Satu jam pertamanya aja Atau mungkin sekitar 30 persenan dari filmnya Nah, di sini Chris Evans bilang kalau film ini bagus banget Dia bilang, it's a good, ya It's a good one gitu kan Terus, dia juga bilang kalau Ya, dia nonton cuman yang first hour-nya aja Jam pertamanya Dan di sini dia bilang This one really good I choke up like three times Maksudnya, film ini bagus banget Dia sampe choke up, sampe nangis gitu kan Tiga kali Terus, setelah ditanya gitu kan Setelah ditanya Tentang nasibnya si Kapten Amerika gitu kan Akhirnya dia bikin jokes Dia bikin jokes Dia bilang, ya setelah gue mati di tangan Tony Stark Gue bilang, ya gitu gitu kan Jadi, tulisannya gini After I die by Tony's hand I just said You know what? I can't watch this Jadi, setelah dia nonton Ketika Kapten meninggal gitu kan Katanya Dia gak sungguh lagi untuk nonton gitu kan Dan dia bilang spesifik Kalau misalnya Kapten Amerika itu mati di tangan Iron Man Kayak gitu Jadi Kurang lebih itu sih Jadi yang di highlight gitu kan Satu adalah Kapten Amerika Sampai nangis tiga kali Yang kedua Dia jokes tentang Kematiannya di Iron Man Sekarang pertanyaannya adalah Apakah berita ini benar? Nah Berita ini bisa dibilang Oke Mungkin wawancaranya Ya benar gitu kan Mereka wawancara sama Hollywood Reporter Dan segala macem Dan akhirnya Chris Evans bilang Kayak gitu Tapi Gue gak yakin Kalau misalnya Chris Evans ini mau Ngespoiler Ceritanya Dia mungkin kasih Bahkan gue gak yakin Dia bilang dia nangis tiga kali itu Beneran Itu mungkin kayak semacam Sampai ekspresi yang dilebih-lebihkan Kalau menurut gue Karena Kita tau banget nih Marvel Ngenutup banget kan Rahasia dari filmnya gitu kan Bahkan kayak sedikit pun Tuh gak bakal dikeluarin Sama mereka gitu kan Bahkan Aktor-aktornya pun Aktis-aktisnya pun Udah dikasih tau Jangan sampai bocor Gitu kan Tapi kenapa tiba-tiba Captain America muncul dengan Pernyataan-pernyataan kayak gini Jadi menurut gue itu Apa ya Mungkin semacam ekspresi Yang dilebih-lebihkan sama Chris Evans Oke Bener dia udah nonton First hour-nya Atau jam Satu jam pertama dari filmnya Tapi gue yakin Mereka pasti udah bikin semacam kerjasama Atau semacam perjanjian Kalau misalnya mereka gak boleh nge-spoiler Cerita dari Avengers Endgame Jadi Mungkin apapun Apapun yang bakal kalian dengerin nanti Gitu kan Pernyataan dari Siapapun itu Mungkin dari Bruce Banner Gitu kan Atau dari siapapun yang kita tahu Suka spoiler Itu totally It's not spoiler Karena kenapa Karena Ya kita tahu Mereka sangat menjaga kerahasiaan dari Ceritanya Avengers Endgame ini Bahkan sampai trailernya pun dibikin Ada scene palsu Jadi kayaknya gak mungkin Ada Bocor-bocor kayak gitu Jadi Oke Kapten mati Udah Udah pasti jokes Yang dibilang dia dibunuh sama Iron Man Oke jokes Mungkin mati Cuman banyak memang teori yang bilang Oke kapten Amerika bakal mati Caranya ini caranya itu Banyak banget caranya Tapi it's just a theory Itu cuma teori Semua orang bisa bikin teori Gue bahkan bikin teori Kalau misalnya gue bilang Kapten Amerika Setelah mereka punya Time travel Device or something Punya alat yang bisa membawa mereka Untuk pergi time travel Kalau menurut gue Ini teori gue Kapten Amerika akan memilih Untuk time travel Ketempat asalnya dia Atau gue bilang Ke timeline asalnya dia Di tahun 1940-an Gitu kan Dan disana dia akan ketemu lagi Sama PG Carter Dan dia akan ya Udah menunaikan janjinya dia Itu menurut gue Itu teori gue Karena itu bakal epic Kalau menurut gue kayak gitu Tapi mungkin ada banyak banget Cerita yang lain Ada banyak banget Ada yang bilang Multiverse Ada yang bilang Latin America Nah Thanos gitu kan Agar si Tony Stark bisa Melanjutkan misinya dia Ada banyak banget teori Tapi it's just this theory Jadi boleh percaya Boleh enggak Tapi kalau teori tuh Enaknya gue bahasnya tuh kayak Wah kita Wow teorinya bagus gitu kan Mudah-mudahan jadi Jangan terlalu dipikir Oke ini bakal kayak gini Enggak Karena it's just the theory Begitupun dengan berita ini Jadi menurut gue Ini beritanya ya Oke dia nangis 3 kali Menandakan itu sedih Oke Gue yakin itu ada adegan sedihnya Di Avengers Endgame Tapi Ya untuk sampai ke Kapten mati Dan segala macem Mungkin terlalu dini Jadi Ya itu tanggapan gue So Itu aja sih Tanggapan gue Dengan Dari topik yang Beredar kemarin Karena memang banyak banget Yang udah DM gue Nanyain soal ini Jadi Kayaknya gue harus bikin Apa ya Reaction juga tentang ini So That's All my Opinion About this Topik So Oke Itu aja Mungkin gue bakal Bikin Konten-konten yang Mungkin express Kayak gini Lebih sering nantinya Karena kalau bisa gue Bikin script Atau segala macem Itu tuh butuh Kayak Proses yang lumayan panjang Jadi Mungkin kalau misalnya Kalian maunya express Gue akan bikin Se-express ini So itu aja yang Mau gue bahas kali ini Jangan lupa untuk Like video ini Dan subscribe Untuk konten-konten Menarik lainnya Follow juga akun Sosial media kita lainnya Untuk hal-hal Yang lebih seru Di Instagram kita juga loh At breakdown.universe Dan kita bakal ada Nobar Endgame Nanti Ditunggu aja Besok mungkin Akan gue announce Dimana Berapa harga HTM nya Dan kapan Ya Oke Yang pasti tanggal 27 April Kenapa kita pilih tanggal 27 April Karena tanggal 27 April Itu weekend pertama Kita gak mungkin Bikin event di Weekend Di hari pertama Karena memang gak boleh Kita juga gak mungkin Bikin di hari kedua Karena ya weekdays gitu kan Kalian kan gak mungkin Kan bisa Mungkin ada yang kerja Ada yang kuliah gitu kan Jadi kita memutuskan Untuk bikin di tanggal 27 April nanti Announcement nya nanti besok Kita umumin di Instagram Jadi Buat kalian yang belum follow Instagram kita Silahkan follow ya Karena akan ada banyak Update disana Dan kita juga bakal announce Acara Nobar kita disana So Sampai ketemu di video selanjutnya Gue Rian pamit Keep exploring The universe Sub indo by broth3rmax